ada sebuah mesin cuci yang katanya jika diisi air terdapat kebocoran yang ada di dalam belakang ini, seperti ini seperti yang kalian lihat sendiri disini jika air disi terdapat kebocoran seperti ini padahal kan juga di matikan tetapi masih bocor seperti ini itu kelahukannya adalah terdapat di dalam tabung sini, oke mari kita simak saja setelah dibuka ya, isi dalamannya itu gejala jika air terdapat kebocoran air seperti ini, itu adalah gejalanya terletak di sil karet menutup pembuangan ini kita buka saja yang kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang menyumpet karet agar karet bisa menutup rapat lagi, kita buka yang ada di dalam kita membukanya putar saja ke kiri dan setelah kita buka yang membuatnya yang terlalu atau yang terlalu seperti yang terlalu yang terlalu dan setelah kita kita coba bersihkan dulu karet yang ada yang kotor ini selamat menikmati setelah kita bersihkan seperti ini ya kita panaskan memakai kompor dari sambil kita panaskan kita panaskan kita regang-regang agar lembek sambil kita regang-regangkan seperti ini ini adalah cara alternatif supaya tidak membeli karet baru lagi tetapi alangkah baiknya kalau memang tidak tidak menunggu waktu lama kita bisa membeli karet baru tetapi ini cara alternatif untuk menyiasati supaya tidak terdapat kebocoran lagi ini adalah cara alternatif alangkah baiknya ini diganti kita bisa membeli beli-beli yang baru setelah itu kita pasang kembali taretnya taret 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 yang gampang semangat apakah masih ada kebocoran atau tidak sambil diisi air secara penuh kita akan tahu apakah masih ada kebocoran atau tidak kita lihat saja dan ternyata sudah tidak bocor lagi apakah tidak coba dan mengalir kita putus tidak tidak bocor lagi dan ini berhasil ya kalau cukup sampai di sini ya semuanya tidak terdapat kebocoran pada air tapi tandanya adalah pembuangan di sini yang bermasalah dan ikuti cara seperti yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat berikutnya Assalamualaikum Wr Wb